Halo, kali ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana cara kita bisa menghitung pengeluaran listrik harian rumah tangga kita sendiri yaitu caranya adalah Anda harus menghitung satu persatu listrik harian atau penggunaan listrik di perangkat-perangkat yang menggunakan daya listrik di rumah Anda salah satu contoh adalah penggunaan kipas angin dalam satu hari kegiatan di rumah tangga Anda menghabiskan berapa jam misal saya akan memberikan contoh perhitungannya kepada Anda untuk satu buah kipas angin dengan daya 220 volt sampai 240 volt yang memang pada umumnya di rumah-rumah tangga di Indonesia yaitu memiliki atau menghabiskan daya listrik sebesar misalkan contoh 36 watt yang tertulis pada label di perangkat kipas angin tersebut bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana cara kita mengetahui daya listrik yang dihabiskan oleh perangkat kipas angin tersebut dalam satu hari mari kita mulai menghitung 36 watt di dalam kipas angin yang berarti 0,036 kilowatt per jam atau dalam bahasa lain 0,036 0,036 kW kW per hours jadi untuk menghitung pengeluaran listrik Anda yang digunakan oleh perangkat kipas angin yaitu dengan cara mengkalikan 0,036 ini ke dalam penggunaan jam di rumah Anda misalkan digunakan dalam waktu 5 jam maka Anda tinggal mengalihkan 0,036 dikali 5 jam 0,036 kilowatt dalam satu jam dikalikan 5 sama dengan sama dengan 0,18 kW dengan kata lain dalam 5 jam kipas angin tersebut menghabiskan 0,18 kW sekarang terhadap rupiahnya Anda tinggal mengkalikan 0,18 dikali harga per kW hanya kita kita hitungkan rata-rata saja atau dibulatkan saja sekitar 1.500 rupiah maka didapat sebesar 270 rupiah saja per harinya jika Anda menggunakan kipas angin tersebut dalam waktu 5 jam per hari untuk menghitung pengeluaran penggunaan listrik alat-alat lainnya Anda bisa menghitungnya seperti tadi satu per satu misalkan Anda lihat di label mesin cuci Anda misalkan ada 360 watt daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin suci tersebut dalam waktu satu jam maka Anda tinggal menghitungnya seperti langkah-langkah yang barusan dan menjumlahkan semua alat-alat rumah tangga yang menggunakan daya listrik di rumah Anda sehingga Anda bisa memperkirakan pengeluaran Anda atau pengeluaran daya listrik Anda yang akhirnya dikalikan kepada rupiah dan menjadi total X rupiah sehingga ketika perhitungan tersebut dirasa melebihi atau terlalu terlampau banyak Anda bisa menghemat penggunaan listrik di rumah Anda sekian saja dan terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya